Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Sri Raha Yudewi Wanita Uliya Fitri Sdegar Polina Juhro Ingin disini kami Menjabarkan Menjelaskan tentang atrop Dan membacakan sebuah narasi Yang diambil contohnya Dari narasi tersebut Beserta jenis-jenis atrop Atrop adalah Kata keterangan Yang berfungsi untuk Mendekskripsikan Kata kerja Atau adjektif kata sifat Macam-macam atrop Ada lima macam Atrop of time Kedua Atrop of bliss Tiga Atrop of minor Atrop of purpose Empat ya kan Lima Atrop of frequency Atrop of time Adalah Atrop yang menyatakan waktu Terjadinya suatu kegiatan Atau peristiwa atrop Atrop ini digunakan Untuk menjawab pertanyaan When Atau kapan Selain itu Kamu bisa menggunakan kata last Atau next Dengan ini Dibuti kata yang menerangkan waktu Misalnya Last week Last night Next month Atau next Sunday Kamu juga Bisa menggunakan Atrop of time Untuk menjelaskan Waktu kejadian sebelum Atau sesudah terjadinya Kejadian yang lain Atrop of time Pada umumnya Diletakkan di akhir kalimat Namun Atrop of time Juga bisa diletakkan Pada awal kalimat Untuk menekankan Atropnya Dibandingkan Sisa kalimatnya Dua Atrop of place Atrop of place Yang menyatakan tempat Terjadinya suatu kegiatan Atau peristiwa Atrop ini Digunakan untuk menjawab Pertanyaan Where Atau Dimana Atrop of place Memiliki beberapa fungsi Yaitu Satu Menunjukkan Lokasi Atau tempat Kejadiannya Suatu peristiwa Dua Menunjukkan Direksion Atau arah Dan Suatu pergerakan Tiga Menunjukkan Distansi Atau jarak Dari suatu lokasi Tiga Atrop of frequency Atrop of frequency Frequency adalah Jenis effort Yang digunakan Untuk menyatakan Seberapa seiring Suatu kejadian Berlangsung Atrop of frequency Ada dua macam Yaitu Definitive Atau Indefinitive Tipe Definitive Adalah Frequency Yang menjelaskan Frequency Terjadi Suatu peristiwa Secara Specific Dibandingkan Dengan Tipe Indefinitive Untuk Atrop of frequency Tipe Definisi Contohnya Antara lain Twist Dibandingkan 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 Biasanya Atrop of frequency Tipe definitif Diletakkan Di akhir kalimat Empat, effort of manner merupakan kata keterangan yang menjelaskan bagaimana suatu kristiwa terjadi atau dilakukan Effort ini menjawab pertanyaan how Atau biasanya effort of manner berakhiran muling Effort of manner biasa diletakkan di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat Tapi untuk kata first heart, well, dan body hanya biasa diletakkan di akhir kalimat saja Dan jangan sampai lupa Lima, effort of purpose Effort of purpose adalah kata keterangan yang menjelaskan tujuan atau alasan yang dilakukan suatu kegiatan atau peristiwa Effort ini menjawab pertanyaan way atau mengapa Contoh dari effort of purpose antara lain yaitu To, for, because, so, so that, dan therefore Kami persilakan untuk teman kami yang akan membacakan narasi mengenai biografi Ronaldo Christian Ronaldo adalah seorang pemain sepak bola yang berasal dari Portugal Ia adalah seorang pemain yang dapat berposisi sebagai penyerang sayap ataupun penyerang pengang Saat ini ia bermain di Liga Spanyol bersama Real Madrid dan juga pemain sekaligus Kapten Timnas Portugal Christian Ronaldo tidak menyesal setelah membuat film dokumenter tentang kehidupan pribadi dan karirnya Ia mengatakan dalam konferensi di London untuk menandai peluncuran film pada hari Senin Dibuat oleh tim di award winning film Ayrton Senna dan Amy Wynhouse Ronaldo merencanakan kehidupan Ronaldo antara kemenangan Piala Eropa Real Madrid tahun 2014 dan mahkota balon DR ketiga dirinya di bulan Januari 2015 Rahasia film tersebut termasuk pengakuan dari ibu Ronaldo Dolores Bahwa dia ingin menolak ketika Ronaldo berbicara secara terbuka tentang saudaranya dan perjuangan almarhum ayahnya melawan kecanduan alkohol Film ini menunjukkan momen-momen kedekatan antara Ronaldo dan anak lima tahunnya di rumah yang dia juluki penggantiku dan menunjukkan kepadanya santai dengan teman-teman termasuk agennya George Mendes Kapten Portugal 30 tahun Membahak obsesinya dengan menenangkan memenangkan balon Dior yang telah memenangkan untuk dua musim terakhir Setelah melihat persaingan besarnya di Barcelona Lionel Messi berhasil merebutnya selama 4 tahun sebelumnya Saya sudah mulai melihat dia sebagai seorang pemain bola bukan saingan Kata Ronaldo dari Argentina Tapi kami selalu meningkatkan kemampuan bermain bola kami untuk melihat siapa yang lebih baik Pada spekulasi tentang identitas ibu dari anaknya Ronaldo yang menggambarkan dirinya dalam film sebagai orang terisolasi Dengan beberapa teman di sepak bola Mengatakan Saya tidak pernah mengatakan kepada siapapun dan saya tidak akan pernah Ditanya pada konferensi pers mengapa film ini tidak memasukkan Irina Shai Modern Lucia yang ia tinggalkan dari Januari lalu Ronaldo mengatakan itu karena para pembuat film tidak melihat bagian yang penting untuk dimasukkan ke dalam film Film ini juga mengungkapkan bahwa janji mantan manajer Manchester United Alex Ferguson Bahwa Ronaldo akan bermain di 50% dari permainan klub mendorongnya untuk pindah ke Old Trafford pada tahun 2003 Mendes mengatakan bahwa tawaran Ferguson adalah kunci mendorong Ronaldo Seorang pemain bola 18 tahun yang sedang mengkilap di Sporting Lisbon Untuk menolak tawaran dari klub FIFA termasuk Barcelona dan Inter Milan Di Sporting Lisbon pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 memakai nomor punggung 28 Ia bermain 25 kali dan mencetak 3 kali gol pada tahun 2003 Manchester United dan Sporting mengadakan pertandingan persahabatan Serta mengejutkan MU yang saat itu diunggulkan kalah telah 3-1 oleh Sporting Kemenangan tersebut tidak lepas dari kecemarangannya menampilkan Ronaldo saat itu Setelah 7 tahun merumput bersama setan merah Ronaldo akhirnya menggerakkan dunia setelah memecahkan rekor transfer sebesar 80 juta Ponsterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah Yang menjadikannya sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola Contoh dari Evo of Time Yang kita ambil dari narasi tadi To make the film once on Monday 2, club game prompted him to move to all travel in 2013 3, then an 18-year-old using star at Sporting Lisbon Contoh adverb of place yang ada di narasi Satu, he told a press conference in London Dua, Ronaldo was born on February 5, 1985 in Madeira, Portugal Contoh dari adverb of frequency Satu, Manchester United and Sporting Contoh dari adverb of frequency Satu, Manchester United and Sporting How a friendly match Dua, Ronaldo finally made a sensation in the world Contoh dari adverb of manor Satu, while Ronaldo talk openly about his brother and late father's struggles with alcohol Dua, he currently flies in the Spanish length Real Madrid Tiga, his height of 187 cm Satu, certainly made him every dangerous player Baru yang adverb of purpose Satu, to reject rival offers from clubs in flooding Barcelona and Inter Milan Dua, club games prompted him to move to all travel in 2013 Tiga, when you do something People will fight Reasons who Critic you subtracting you Sari, five Ehm One hundred ninety 119 185 In Madeira, Portugal Contoh adverb of praise yang ada di narasi Satu, he told a praise conference in London Dua, Ronaldo was born on February 5 1985 in Madeira, Portugal Contoh dari adverb of frequency Satu, Manchester United and Sporty Hall Contoh dari adverb of frequency Satu, Manchester United and Sporty Hall of Rindy Match Dua, Ronaldo finally made a sensation in the world Contoh dari adverb of manner Satu, while Ronaldo talk openly about his brother and late father's struggles with alcohol Dua, he currently flies in the Spanish language Real Madrid Tiga, his height of 187 cm Satu, certainly made him every dangerous player Baru yang adverb of purpose Satu, to reject rival others from clubs in flooding, Barcelona and Inter Milan Dua, club games prompted him to move to all traffic in 2013 Tiga, when you do something people will find reason to critique you Demikianlah hasil dan penjelasan kami Tentang adverb yang dibuat secara narasi Beserta contohnya yang diambil dari narasi tersebut Akan di ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!